Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita akan menyimak cara mengisi absensi Di aplikasi Siaga Appendix tahun 2023 Pertama kita buka Google Chrome Dan kita tulis di atas Siaga Appendix Tunggu sebentar Sudah masuk ke siagapendix.com Kemudian kita klik login siaga Sudah ada akunnya di sini dan passwordnya Kita klik masuk Selanjutnya di fitur jadwal dan tugas sebelah kiri tengah Di paling ujung bawah ada absensi Kita klik absensi Lalu kita klik tambah Kita akan memasukkan misalkan bulan Februari ini Absensi bulan Februari Pilih sekolah SMP Negeri 19 Tasik Malaya Bulannya bulan Februari Pilih tahun 2023 Klik simpan Maka di sini tertera nomor 2 SMP Negeri 19 Tasik Malaya bulan Februari tahun 2023 Selanjutnya kita klik input Absensi Di sini ada Sebaran tanggal 1 Sampai tanggal 28 Khusus untuk hari Sabtu dan Minggu Kita tidak mengisinya Dan jika di bulan Februari ini ada waktu tanggal merah Meskipun di sini tidak ada tanda merah Misalkan di sini kebetulan tanggal 18 Februari Bertempatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Bertempatan dengan hari Sabtu Jadi bukan di hari selain Sabtu dan Ahad atau Minggu Maka jika itu tanggal merah Atau hari libur sekolah Hari libur kerjanya Misalkan di hari Rabu Maka hari Rabu tersebut tidak kita isi dengan jam datang dan jam pulang Mari kita mulai sekarang mengisi absensi Kita klik di tanggal 1 hari Rabu ini Tambah Sebelah kanan ada aksi Klik tambah Kita masukkan jam masuknya Kita isi jam masuknya 0700 Jam pulangnya 13.50 Simpan detail absensi Simpan detail absensi Hari Kamis Tanggal 2 Klik tambah Sama 0700 13.50 Simpan detail absensi Tanggal 6 kita isi Tanggal 3 hari Jumat Hari Senin Haris Senin 07 Ulangnya Simpan detail absensi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati rekan-rekan jika semua tanggal dari tanggal 1 sampai 28 yang termasuk hari kerjanya sudah kita isi dengan jam masuk dan jam pulang maka kita klik di sebelah kanan atas kembali ke daftar absensi setelah itu di sebelah kanan input ada unduk kita unduk klik unduk inilah daftar kehadiran Februari tahun 2023 yang selanjutnya kita print setelah kita print atau cetak ditulis ada tulisan tasikmalaya 28 Februari 2023 ditanda tangani oleh kepala sekolah dan di cap stempel setelah di cap stempel rekan-rekan maka kita klik di dokumen unggahan kita klik ini kita unggah di unggahan kemudian kita browse data tersebut di laptop kita kita simpan dimana misalkan ini kita simpan disini absensi ilang maulani januari 2023 kita contohnya gak apa-apa jadi kita contohkan ini absen ini dianggap sebagai contoh absensi ilang maulani bulan Februari 2023 saja karena kebetulan kita masih masih di bulan Februari ini belum sampai ke akhir bulan Februari kita klik ini absensi ilang maulani Februari atau disini tertulis januari 2023 kita klik open kemudian kita klik save change nah setelah kita searching maka nanti akan kelihatan seperti di bulan januari ini ada kata lihat dan di status perpa adalah ajukan maka kita ajukan klik ajukan setelah kita ajukan nanti akan tertulis sedang menunggu persetujuan artinya kita sedang menuju persetujuan dari operator kemenang kota Tasik Malaya rekan-rekan demikianlah cara meng-input absensi di siaga pendis tahun 2023 semoga bermanfaat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh